Yo guys, Ragejat bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop gaming RTX 3050 yang termurah di tahun 2021. Nah menjelang akhir tahun 2021 ini sudah ramai berbunculan laptop gaming RTX yang sudah dibanderol dengan harga yang cuk terjangkau dan sudah bisa kita dapatkan dengan harga mulai 14 jutaan. Nah dari sekian pilihan laptop gaming RTX tersebut, aku sudah ngerangkum 5 laptop gaming yang sudah mendukung RTX 3050 yang tentunya sudah bisa membuatmu memainkan game dengan settingan RTX On. Nah sebelum kita ke nomor yang pertama, buat kamu yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di channel Ragejat ini agar kamu mendapatkan rekomendasi menerik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop gaming RTX 3050 yang pertama adalah Asus TUF F15. Laptop ini cocok buat kamu yang nyari laptop gaming handal di harga 15 jutaan, tapi nggak pengen kena ghosting alias nyari barang boib. Yap, Asus TUF F15 ini stoknya masih tergolong aman, bahkan yang paling aman dibandingkan laptop-laptop lainnya pada list kali ini. Stoknya yang aman itu juga hadir dengan spesifikasi yang aman banget buat gaming. Intel Core i5-11400H dengan 6 Core 12 Thread, grafis Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB NVMe. Tidak lupa, Asus juga menghadirkan layar gaming yakni 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz. Untuk color gamutnya sendiri masih di 62,5% sRGB, jadi menurutku masih belum cocok buat kebutuhan editing ataupun ngedesain. Buat kamu yang perlu laptop yang fokus dipakai bermain game, layar 144Hz-nya tentunya bakal bikin kamu seneng ya. Apalagi kamu udah bisa mainin game-game AAA seperti GTA V, Assassin's Creed Valhalla, Varka 5, PS 2021, dan tentunya Genshin Impact dengan sangat lancar. Dan kamu akan makin seneng karena cooling pan pada laptop Asus TUF ini udah tergolong mantap. Udah bisa banget buat menjaga suhu CPU dan grafisnya dari overheating. Maka laptop tentunya nggak 100% buat game doang kan, dan Asus sepertinya paham akan hal ini. Terbukti dari desain laptop ini yang keren dan elegan, baterai 48Wh yang oke, dan adanya backlink keyboard RGB. Portnya juga udah lengkap, bahkan udah ada USB 3.2 Type-C yang mendukung Thunderbolt 4. Laptop gaming RTX 3050 yang kedua adalah Acer Swift X. Laptop besar ini notabene-nya nggak diciptakan khusus buat gaming, melainkan lebih ke arah desain dan editing. Walaupun begitu, dari segi performa, Acer Swift X ini masih bisa bersaing dengan laptop-laptop gaming pada list kali ini. Jadi kalau mau laptop yang gaming sekaligus enak buat editing, Acer Swift X ini jawabannya. AMD Ryzen 5 5600U dengan Nvidia RTX 3050, RAM 16GB LPDDR4X yang sudah dual channel, tapi sayangnya onboard ya, jadi nggak bisa diupgrade. Serta SSD 512GB terpasang pada laptop ini, membuatmu udah bisa merasakan serunya main game kekinian seperti GTA V, PS221, Valorant, Genshin Impact, atau Far Cry 5. Bukan cuma itu, layar 14 in IPS Full HD dengan color gamut 100% sRGB-nya juga bikin ngedit dan ngedesain di laptop ini jadi lebih nyaman berkat warna yang lebih akurat. Hanya saja, kodrat laptop ini memang bukan untuk bermain game, karena itu layar yang diberikan itu masih beriferserate di 60Hz saja. Tapi kita jangan terlalu fokus ke gamingnya aja ya, karena aspek lain dari laptop ini juga nggak kalah asik. Salah satunya, baterai 58,75Wh-nya yang udah bisa bertahan hingga 11 jam jika dipakai browsing atau aktivitas standar. Selain itu, laptop ini ringan, hanya 1,3 kg dengan tebal 1,8 cm. Portnya juga udah lengkap sehingga pengalaman ngedit di laptop ini akan lebih maksimal. Laptop gaming RTX 3050 selanjutnya adalah Acer Nitro 5 AN51557. Laptop nomor 2 tadi dan laptop nomor 3 ini memang sama-sama produk Acer yang sudah memiliki RTX 3050 di range harga Rp 15 jutaan, akan tetapi segmen dari kedua laptop tersebut cukup berbeda. Jika Swift X tadi diperuntukkan bagi penggunaan yang lebih ke arah editing, maka Nitro 5 ini diperuntukkan bagi penggunaan yang lebih ke arah gaming. Hal ini terbukti dari layar 15,6 inch IPS Full HD-nya yang meskipun masih 62% sRGB, tapi refresh rate-nya udah 144Hz. Kalau buat gaming sendiri, tentunya Acer Nitro 5 ini lebih recommended dibanding Acer Swift X tadi. Bukan cuma layar nih, performanya juga lebih baik berkat adanya CPU Intel Core i5-11400H dan Nvidia GeForce RTX 3050 4GB. Selain itu, RAM 8GB DDR4 berkecepatan 3200MHz dan juga SSD 512GB membuat laptop ini makin bisa mainin game AAA dengan lebih lancar. Laptop ini juga udah kuat banget buat dipakai mainin game seperti Genshin Impact, Retreat Redemption 2, Cyberpunk 2077, Far Cry 5, PES 2021, dan game AAA lainnya. Ya, tipikal laptop RTX 3050 lah. Cuma kalau mau pengalaman gaming yang lebih maksimal, aku saranin sih buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Minimal 8 plus 8 lah. Aspek lain dari Acer Nitro 5 ini juga udah oke, khususnya di opsi upgrade karena ada 1 slot M.2 kosong dan 1 slot 1 kosong yang bisa digunakan. Oh ya, port laptop ini juga udah tergolong lengkap dan kekinian. Laptop gaming RTX 3050 selanjutnya adalah Lenovo Legion 5 15 ACH. Laptop Lenovo ini merupakan laptop yang paling mahal pada list kali ini. Akan tetapi nambah budget sekitar 1-2 juta menurutku sangat worth it mengingat peningkatan kualitas yang kita dapat itu juga cukup drastis. Jika pada nomor-nomor sebelumnya kita harus memilih laptop RTX untuk gaming atau laptop RTX untuk editing, maka di Lenovo Legion 5 ini kita bisa dapetin keduanya. Hal ini berkat layar 15,6 inch IPL Full HD yang udah mendukung refresh rate hingga 144Hz dengan 100% sRGB. Bukan cuma peningkatan di layar, jeroan pada laptop ini juga udah siap banget buat dipakai. Karena kita nggak perlu lagi buat upgrade RAM-nya, mengingat RAM bawaannya itu udah 16GB dual channel. RAM tersebut akan membuat kombinasi Ryzen 5 5600H dengan NVIDIA RTX 3050 akan semakin optimal. Storage-nya juga udah SSD berkapasitas 512GB NVMe. Nah, dengan begitu, abis unboxing laptop ini, kamu bisa langsung install game dan mainin game-game triple A seperti Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, PES 2021, Far Cry 5, dan game triple A lainnya dengan lancar. Berbeda dari laptop gaming sebelumnya, baterai 80Wh dari Lenovo Legion Pub ini justru tergolong awet. Bahkan jika digunakan untuk browsing atau nonton, baterainya udah bisa bertahan hingga 7-8 jam. Tapi kalau urusan ErgonWiz sendiri, laptop ini standar ya, dengan berat 2,4 kg dan tebal di kisaran 2,6 cm. Port-nya sendiri lengkap dan kekinian. Laptop gaming RTX 3050 yang terakhir adalah MSI Katana GF66. Laptop MSI ini bisa kamu jadikan alternatif jika kamu nyari laptop buat gaming, bukan buat editing ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Asus TUF F15 atau Acer Nitro 5 tadi, MSI Katana ini menurutku sedikit kurang menarik. Hal ini karena menurutku sendiri, desain dan keyboard yang dibawah itu masih kalah dibanding kedua pesaingnya. Entah kenapa aku ngerasa aura gamingnya itu masih belum begitu terpancar. Meski begitu, untuk urusan performa gaming, laptop ini tetap bersaing dengan kedua laptop tadi. Jadi kalau kamu rasanya susah menemukan stok dari Acer Nitro 5 atau Asus TUF F15, MSI Katana ini menurutku masih cukup oke buat dipakai gaming. Untuk speknya sendiri, laptop ini tentunya udah ditenagai dengan grafis Nvidia RTX 3050 4GB, CPU Intel Core i5 11400H, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB. Untuk layarnya sendiri udah gaming banget dengan 15,6 inch IPS Full HD, dengan refresh rate 144Hz, dan color gamut di 62% sRGB. Ya, memang belum 100% sRGB ya. Meski begitu, spek tersebut udah oke banget buat memaksimalkan pengalaman gamingmu saat main game seperti VARCAL V, Genshin Impact, Battlefield V, atau GTA V. Untuk bobotnya sendiri berkisar di 2,35 kg, dengan ketebalan di 2,5 cm. Di dalamnya terpasang baterai 53,5 Wh, dengan performa bisa bertahan hingga 4 jam untuk penggunaan ringan. Portnya sendiri juga udah cukup lengkap dan kekinya. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming RTX 3050 termurah di tahun 2021 ini. List lengkap beserta link pembelian dari laptop tadi bisa kamu temukan di kolom deskripsi ya. Di sana juga ada informasi menarik seputar rekomendasi laptop lainnya dengan harga mulai dari 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, dan harga-harga lainnya. Pokoknya cek aja link deskripsinya biar kamu bisa lebih bijak memilih laptop. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe di channel Rah Gadget ini. Kalau kamu ada rekomendasi ataupun request konten berikutnya, kamu bisa drop aja di kolom komentar. Thank you for watching dan kita ketemu di konten selanjutnya.